Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopel bagian 1723 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Maka maju, napas kematian yang tak berujung mengembun di tangannya Dan sesaat kemudian sabit hitam pekat yang besar tiba-tiba muncul di tangannya Boom, begitu sabit ini muncul, napas kematian di kehampan langsung melonjak dan seluruh kehampan bergetar hebat Seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan sabit ini sama sekali Sabit ini adalah sabit kematian yang paling berharga dari dewa kematian Ketika sabit kematian muncul di kehampan kekosongan di ujung bilah sabit tersebut dipotong diam-diam dengan benang sutra hitam Tanah yang kosong itu pun rapuh seperti kertas dengan mudah terkoyak Sabit kematian Kata Qin Chen di kejauhan pupil matanya mengecil Qin Chen pernah bertarung melawan klon penguasa dewa kematian sebelumnya Dan Qin Chen juga pernah bertarung melawan sabit kematian yang dipadatkan oleh klon penguasa dewa kematian Tetapi Qin Chen tidak bisa menandiri untuk tidak berubah warna ketika dia benar-benar merasakan napas dari sabit kematian yang asli sekarang Aura sabit kematian di depannya bahkan lebih mengerikan dari yang dirinya bayangkan Bahkan setelah jarak yang begitu jauh Qin Chen masih merasakan palpitasi yang kuat Dan jejak aura dingin jatuh di kulitnya Kulitnya pun rasanya seperti ditekan oleh bilah yang sangat dingin Sabit kematian ini tidak sederhana Kata Qin Chen cahaya dingin mekar di matanya Saat ini di kedalaman pegunungan Ridge, boom Begitu sabit kematian muncul Dewa kematian sudah mengangkatnya tinggi-tinggi dan melihat napas kematian yang tak berujung berkumpul pada sabit itu Dan napas pada seluruh sabit kematian melesat dalam sekejap Raja hantu Shen Ming pun dapat terlihat dengan jelas Raja hantu Shen Ming hancur tanpa suara Jurang besar terbelah di kehampaan di mana sabit kematian lewat Kehampaan terkoyak seperti kain dan rasa krisis yang kuat Meresap di bawah mata sama orang Dewa kematian sabit ilahi menghantam Raja hantu Shen Ming dalam sekejap Dalam dengan suara hembusan Jurang besar terpotong langsung ke tubuh Raja hantu Shen Ming Dari mana darah hitam pekat itu langsung keluar Meraung Raja hantu Shen Ming mengeluarkan raungan yang menyakitkan Dan tubuh fisiknya yang tak tertandingi langsung hancur di depan sabit kematian Sabit kematian ini Pupil mata King Chen semakin mengecil menatap sabit kematian yang memancarkan aura tajam di kejauhan Jejak kesungguhan melintas di pupil mata King Chen Sebelumnya King Chen merasa bahwa sabit kematian itu tidak sederhana Tetapi dirinya tidak pernah berpikir bahwa sabit kematian itu begitu kuat Sehingga dapat merobek pertahanan fisik Raja hantu Shen Ming dengan begitu mudah Perlu dicatat bahwa Raja hantu Shen Ming adalah penguasa istana Raja hantu Seorang pria kuat dengan ahli Tingkat transenden tingkat 3 Dan kekuatan fisiknya sama sekali tidak sepele Dalam keadaan normal diputuhkan sejumlah besar energi untuk dapat mencabik-cabik tubuh ahli transendensi tingkat 3 Bahkan tetapi sabit kematian ini dapat mengoyaknya dengan mudah Harta karun macam apa ini? Pada saat ini jantung King Chen diam-diam berdebar-debar Ketika dirinya menghadapi klon dewa kematian Pihak lain hanyalah memadatkan hantu sabit kematian Saat ini seribu tulang tidak bisa menandir untuk tidak merutkan kening Sabit kematian mungkinkah harta itu? Mendengarnya King Chen tiba-tiba menoleh Seribu tulang apakah kamu tahu sabit kematian ini? Seribu tulang berkata dengan curiga Tuan mudah Chen benda ini agak mirip dengan harta karun yang pernah ku kenal Ketika bawahan mengikuti kaisar aku pernah mendengar bahwa salah satu dari empat kaisar agung dunia bawah Yaitu kaisarian dari 10 istana Pernah memiliki harta karun seperti itu di bawah komandonya Dan itu disebut pedang raja hantu Aku tidak pernah menghubungkannya dengan sabit kematian bagaimanapun Senjata dunia bawah dengan bentuk seperti ini saat umum di dunia bawah Tetapi pertama-tama kekuatan benda ini sangat mirip dengan pedang raja hantu yang membuat bawahan harus sedikit meragukannya Kata seribu tulang Kaisarian dari 10 istana Pedang raja hantu Kata Kinchen dia berpikir Jika senjata dunia bawah di tangan Dewa kematian benar-benar pedang raja hantu Maka itu akan sangat menarik Di saat Kinchen bermeditasi saat ini di kejauhan ahli-ahli kuat yang Tidak peduli yang sedang menonton juga terengah-engah dan seluruh tubuh mereka menggigil Sabit kematian ini bahkan dapat menembus daging raja hantu Senming dengan mudah Dan jika itu mengenai mereka, mereka akan terbunuh dalam sekejap Kembali ke kedalaman pegunungan Ridge Dewa kematian Jangan paksa aku Kata raja hantu Senming Dia terkena sabit kematian Tubuhnya berlumuran darah dan dia meraung kesakitan Luka-luka di tubuhnya terus menerus bercecaran dengan darah Dan seluruh sosoknya sangat ketakutan Pada saat ini dia benar-benar merasakan krisis yang kuat Dimana luka-luka yang robek pada tubuhnya Ada nafas aturan kematian yang membuat jantungnya berdebar terus meresap Mencegah pemulihan dari tubuh fisiknya Ini adalah erosi pada tingkat aturan Pada level ini, kecuali kekuatan tatanan di dalam tubuh lawan hancur total Maka sulit bagi serangan biasa untuk menyakiti mereka Dan yang menyakitkan adalah serangan pada tingkat aturan ini Pada saat ini, Dewa kematian menggunakan sabit Dewa kematian miliknya Untuk menyebabkan kerusakan kepada tubuh raja hantu Senming pada tingkat aturan Ini telah merusak asal-usul raja hantu Senming Raja hantu Senming metode apa yang kamu miliki sekarang? Ayo gunakan saja Karena kamu berani membunuh orang-orangku dan merampas kesempatan milikku Maka kamu pasti memiliki kesadaran akan hal kematian Kata Dewa kematian, dia memiliki mata yang dingin Dia tetap tidak tergerak Sekarang setelah kamu memutuskan untuk bergerak Maka kamu tidak boleh menahan diri Akhirnya, dia memiliki kesempatan untuk melukai raja hantu Senming dengan serius Dan jika dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya Maka dirinya akan memanfaatkan kemenangan untuk mengejar Dan tidak akan membiarkan pihak lain kesempatan sedikitpun untuk melarikan diri Boom! Aura Dewa kematian melonjak dengan gila-gilaan Dan dia dengan penuh semangat melambaikan terus-menerus sabit Dewa kematian di tangannya Sabit Dewa kematian yang tak bernyawa berubah menjadi jaringan bilah yang padat Membungkus raja hantu Senming dengan erat Dirinya tidak memberi raja hantu Senming kesempatan sedikitpun untuk bersantai Boom! Raja hantu Senming mundur dengan gila-gilaan Tetapi sekarang di bawah medan penguasa Dewa kematian Dirinya hampir mustahil untuk bisa menghindar Dirinya hanya bisa mengorbankan serangkaian Prajurit hantu pertahanan di depannya Tetapi bagaimana prajurit hantu pertahanan ini bisa menahan Serangan dari sabit kematian Ujungnya yang tajam terkoyak dalam sekejap Seketika meninggalkan noda darah lagi di tubuh raja hantu Senming Kekuatan aturan yang kuat terus-menerus mengikis tubuh fisiknya Dewa kematian orang-orang mula yang telah membunuh orangku terlebih dahulu Dan menggunakannya untuk menerobos Maka orang itu pantas mati Kata raja hantu Senming dia meraung merasakan sumber dari tubuhnya yang terus-menerus rusak Dengan ekspresi yang jelek di wajahnya Karena jika ini terus berlanjut begitu tubuh fisiknya Terlalu banyak dikonsumsi maka dirinya pasti akan pingsat di tempat Dan saat itu dia akan semakin putus asa Membunuh putramu Kata dewa kematian dia menus dingin Apakah Makam dunia bawahku atau Jendral Mingyan Akan membunuh putramu itu konyol Hanya saja pikiran ini hanya sekilas Tetapi dewa kematian tidak memikirkannya lagi Dia hanya mencibir Bahkan jika orang-orangku membunuh putramu Lalu kenapa Jika kamu membunuh Kenapa kamu balik membunuh Itulah yang seharusnya dia bunuh Pada titik ini Sumber keluhan dan sebagainya tidaklah relevan Yang penting adalah apa yang ada Pada Raja Hantu Shen Ming Serahkan apa yang ada padamu Dan aku mungkin akan mempertimbangkan Untuk meninggalkanmu seluruh jasad Kata dewa kematian Dia berada tinggi di atas Berbicara dengan acuh-tacuh Tetapi gerakan tangannya tak terhenti Cahaya pedang yang tak terhitung Jumlahnya jatuh seperti air terjun Memotong dunia ke segala arah Tanpa memberi Raja Hantu Shen Ming Kesempatan sedikit pun Untuk bernafas lega Serangan sabit yang dikombinasikan Dengan medan keteraturannya Benar-benar menjebak Raja Hantu Shen Ming Semakin dirinya melawan Semakin dirinya menjadi Tidak berdaya Kamu Raja Hantu Shen Ming Menggertakan giginya Dia geram di dalam hatinya Jika bukan karena Kecerobohannya sebelumnya Bagaimana mungkin dirinya Bisa berakhir dalam keadaan Seperti ini Baiklah Tidakkah kamu menginginkan Sesuatu dariku Kalau begitu Aku akan memberikannya Kepadamu Kata Raja Hantu Shen Ming Setelah mengatakan itu Dia tiba-tiba Mengangkat tangannya Dan boom Sungai gelap yang panjang Tiba-tiba muncul Di antar langit dan bumi Sungai gelap panjang ini Itu hanya sepanjang 100 mil Tetapi begitu muncul Niat membunuh Yang mengerikan Melesat ke langit Awalnya area Langit dan bumi ini Sepenuhnya tertutup Oleh nafas kematian Dilepaskan oleh Sabit kematian Milik dewa kematian Tanpa celah sedikit pun Akan tetapi Ketika sungai hitam panjang ini Muncul nafas kematian Yang melonjak di area Dunia ini Tiba-tiba menghilang Itu membentuk Ruang hampa Kedua kekuatan itu Saling berhadapan Dengan gila Mengirimkan suara gemuruh Apa? Sumber air laut mati Dewa kematian Dan raja hantu Senming di bawah Yang sedang bertarung Memperebutkan Sumber air laut mati Ketika melihatnya Orang-orang kuat Yang tak terhitung Jumlahnya yang sedang Menonton dari kejauhan Semuanya pun Menunjukkan keterkejutan Tidak heran Penguasa dari Dua area telarang Begitu bertarung Dengan putus asa Ternyata itu adalah Sumber air laut mati Air laut mati adalah Harta karun teratas Di tanah telantar Bahkan seteteh saja Itu akan menimbulkan Persaingan Jika karena ini Mereka bertarung Dengan putus asa Maka semuanya Dapat dijelaskan Kamu benar-benar Menguasai air laut mati Melihat air laut mati Yang dikelilingi oleh Raja hantu Senming Dewa kematian Mengecilkan pupil matanya Sebelumnya Dia hanya melihat Raja hantu Senming Mengalirkan air laut mati Dari kejauhan Tetapi pada saat ini Dewa kematian Dengan jelas Merasakan bahwa Air laut mati Yang seperti Sungai panjang itu Telah sepenuhnya Dikendalikan oleh Raja hantu Senming Mengelilingi tubuhnya Itu selaras Dengan dirinya sendiri Dan bertarung Melawan Domain kematian Yang telah dilepaskan Olehnya Dapat dilihat Bahwa Raja hantu Senming Memang telah Menguasai air laut mati Ini Yang membuat Dewa kematian Sangat panas Jika harta ini Benar-benar Dapat diperoleh Olehnya Dengan dua Harta besar Yaitu Air laut mati Ditambah Sabit Dewa kematiannya Maka Status dirinya Di tanah telantar Akan sangat Meroket Dan dia Tidak akan Takut lagi Kepada siapapun Berikan Kematianmu Padaku Dewa kematian Melambaikan Sabitnya Dan menebas Lurus ke bawah Boom Cahaya pedang hitam Legam Sepanjang 10 ribu Jang Meledak Seketika Menutupi tubuh Raja hantu Senming Raja hantu Senming Mendengus dingin Dan sedikit Keganasan Melintas di matanya Mengandalkan Niat membunuh Dari air laut mati Dia langsung Melemahkan Tekanan Yang telah Ditekan oleh Dewa kematian Hingga Setengahnya Lalu dia Mengambil Kesempatan ini Dan langsung Mengakibkan Energi asli Di tubuhnya Apakah Kamu Tidak Menginginkan Air laut mati Ini Aku akan Memberikannya Kepadamu Kata Raja hantu Senming Dengan teriakannya Dia segera mengorbankan Air laut mati Seketika Sungai hitam pekat itu Bergelombang Dan perkasa Meskipun panjangnya Hanya 100 mil Tetapi ketika Air laut mati Melonjak keluar Momentum yang terbentuk Seperti lautan luas Tiba-tiba muncul Dan ada suara Berderak Di kehampan Tempat sungai panjang Itu terus lewat Niat Membunuh Yang terkandung Di dalam Air laut mati Dan suara Tabrakan gila Di medan Kematian Yang tak Ditunjukkan Oleh Dewa kematian Dan Di bawah mata Semua orang Air laut mati Yang perkasa Bertabrakan Dengan sabit Kematian Dalam sekejap Duar Air laut mati Meledak Dan cahaya hitam Yang meletus Dari sabit Kematian Pun langsung Pecah Berkeping-keping Itu terkoyak Oleh niat Membunuh Yang terkandung Di dalam Air laut mati Seketika Jurang panjang Terbelah Menjadi Dua bagian Semudah itu Dewa kematian Terkejut Meskipun Air laut mati Di depannya Hanya radio 100 mil Namun Niat Membunuh Yang terkandung Di dalamnya Tidak begitu Mengerikan Hingga Tidak dapat Diterima Dan sabit Kematiannya Itu adalah Senjata Dunia bawah Tingkat Puncak Kaisar Tetapi Tidak begitu Ringan Oleh sabit Kematiannya Sendiri Dan itu Mudah Terkoyak Ledakan Terkejut Dalam hati Dewa kematian Ketika Air laut mati Terbelah Raja hantu Senming Tiba-tiba Meraung Dan terjadilah Ledakan Separuh Air laut mati Yang terbelah Bergegas Kearahnya Jatuh Kepada Raja hantu Senming Di bawah Raungan Itu Itu pun Dia langsung Ledak Retak Air laut mati Yang tak berujung Berubah Menjadi Tirai Mengalir Turun Kepada Dewa Kematian Dewa Kematian Terkejut Apa yang Akan Dilakukan Raja hantu Senming Ini Meskipun Air laut Mati Di depannya Sangat Menakutkan Tetapi Dengan Setengah Tirai Air laut Mati Ini Saja Bahkan Jika Itu Mengenainya Itu Hanya Akan Menyebabkan Sedikit Kerusakan Tetapi Tidak Akan Dapat Melukai Intinya Tidak Ada Gunanya Bagi Raja Hantu Senming Untuk Melakukannya Sebaliknya Dia Malah Akan Kehilangan Salah Satu Kartu Truk Ragu Di Dalam Hatinya Tetapi Dewa Kematian Terus Menggerakkan Tangannya Dia Mendengus Dingin Dan Mendesak Sabit Dewa Kematian Seketika Napa Sabit Dewa Kematian Yang Meningkat Tajam Dan Sekali Lagi Itu Melonjak Keluar Napas Caya Pedai Mencapai Langit Menebas Ke Arah Raja Hantu Senming Pada Saat Yang Sama Dewa Kematian Menggenggam Dengan Tangannya Yang Besar Kelapak Tangan Hitam Pekat Besar Muncul Seketika Di Antara Langit Kelapak Tangan Hitam Pekat Ini Dengan Kejam Meraih Air Lut Mati Yang Dilemparkan Kedepannya Sebagian Air Lut Mati Terkumpul Dalam Sekejap Dan Ditampung Dalam Kantong Saat Ini Ketika Dewa Kematian Meraih Air Lut Mati Dan Melancarkan Serangan Pada Dirinya Sendiri Tiba Tiba Sedikit Keganasan Melintas Di Mata Raja Hantu Senming Dia Langsung Membakar Sumbernya Dan Menggunakan Sisa Setengah Air Lut Mati Untuk Melawan Pada Saat Yang Sama Kristal Hitam Tiba Tiba Muncul Di Tangannya Seluruh Tubuh Kristal Ini Berwarna Hitam Pekat Dan Berbentuk Seperti Berlian Itu Memiliki Total 108 Sisi Dan Setiap Sisi Bersinar Dengan Cahaya Rune Yang Aneh Di Saat Kristal Ini Muncul Atmosfer Dunia Bawah Di Sekitar Langsung Mendidih Dan Terjali Gelombang Teror Aura Pembunuh Melonjak Keluar Dede Dalam Kristal Tersebut Duh 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 Kekosongan Dalam Jarak Sejuta Mil Tampaknya Terbakar Dan Energi Gelap Di Sekitar Mendidih Bahkan Domain Tatanan Penguasa Dewa Kematian Tidak Dapat Menghentikan Kekuatan Yang Menyebar Kristal Asal Laut Mati Melihat Kristal Hitam Ini Entah Itu Dewa Kematian Ataupun Para Ahli Teratas Transenden Yang Menonton Dari Kejauhan Ada Ekspresi Ngeri Di Pupil Mata Mereka Karena Itu Adalah Kristal Sumber Laut Mati Itu Adalah Sejenis Harta Karun Dari Kedalaman Laut Mati Harta Karun Semacam Ini Sangatlah Langka Dan Tidak Pernah Muncul Beberapa Kali Dalam Seluruh Sejarah Tanah Telantar Benda Ini Mengandung Niat Membunuh Yang Mencengangkan Dan Kekuatannya Mengerikan Itu Hampir Setara Dengan Jumlah Asal Dari Tiga Ahli Transenden Ketiga Objek Ini Pertama Kali Muncul Semua Orang Percaya Bahwa Itu Berisi Asal Mula Niat Membunuh Di Air Laut Mati Jadi Mereka Mempelajarinya Satu Demi Satu Mencoba Memahaminya Dan Mencoba Menggunakannya Untuk Menahan Aturan Niat Membunuh Di Laut Mati Tetapi Untuk Waktu Yang Lama Mereka Tidak Bisa Dan Tidak Seorang Pun Dapat Memahami Asal Mula Niat Membunuh Sebaliknya Banyak Orang Kuat Yang Kehilangan Kewarasannya Sendiri Dan Akhirnya Kehabisan Asal Usul Mereka Dan Mati Karena Kelelahan Kemudian Orang Orang Kuat Di Tanah Telantar Menemukan Bahwa Sumber Niat Membunuh Yang Terkandung Di Dalam Kristal Sumber Laut Mati Terlalulah Ganas Bahkan Itu Lebih Ganas Daripada Niat Membunuh Yang Ada Di Kedalaman Laut Mati Jadi Mereka Memutuskan Untuk Mustahil Bisa Memahaminya Karena Itu Hanya Akan Membuat Mereka Menjadi Gila Dan Hanya Tahu Cara Membunuh Dan Sejak Saat Itu Kristal Asal Laut Mati Telah Dilupakan Oleh Semua Orang Selain Itu Sangat Langka Dan Hanya Lahir Di Bagian Terdalam Laut Mati Jika Ingin Mendapatkannya Bahkan Ahli Transedensi Rangkap 3 Pun Bisa Mati Kapan Saja Dan Secara Alami Itu Lenyap Dalam Sungai Sejarah Yang Panjang